Well, hello, hello. Sekarang gilaan kanser nih. Nanti aku minyam dulu ya. Aduh, sebenernya temur rakan itu masih sakit banget. Gara-gara aku weekend kemarin abis event kan, makanya video kalian juga baru keluar sekarang. Suara aku sempat hilang abis, karena dalam 4 hari itu aku ngomongnya itu pakai otot, karena berisik banget situasinya, lingkungannya. Jadi, luka ya temur rakanku ini. Jadi, suara aku masih pecah, lebih pecah daripada biasanya kan. Ini udah 3 hari padahal setelah event, cuman suara aku belum benar-benar balik. Dan kalau ngomongnya kekencangan, atau ngomongnya kebanyakan, temur rakanku sakit. Jadi, suara aku mungkin nggak sekeras biasanya ya. Anyway, kanser. Sifat dari video ini adalah... Dan suara aku nggak bisa tinggi. Kalau tinggi sakit, jadi suaranya rada-rada nggak ada nyawanya ya. Jadi, kanser. Video ini sifatnya general ya. Jadi, bisa apa sama kalian, bisa juga nggak. Jadi, check what resonates and leave the rest. Ambilan cocok dan bohongin tidak ya. Sampai aku ngocok, tolong deken aku dengan like, comment, subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya ya. Aku juga mau nanya deh, kanser. Kalian, 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 kalian itu lebih suka emang bahasa Zodiac mulu? Atau sebenarnya apa aja? Yang penting uploadnya tiap hari gitu. Atau uploadnya sering-sering gitu. Aku pengen tahu sih kebutuhan kalian itu seperti apa ya, kanser. Coba komen di bawah ya, biar aku tahu. Oh, di sini ada... Oh, di sini ada embracing. Lalu, kita punya... Oh, The Lovers. Baru juga The Lovers. Eh, baru juga awal bulan udah The Lovers. Terus, kamu dapet Justice dan The Chariot. Oke. Jadi, di awal bulan nih, kanser. Aku mau bersihin dulu kartunya sekalian ya. Dengan kartu Echenshin The Wind di sini, aku rasa... Kamu juga udah mulai ngerasain sekarang ya. Ini kan udah masuk Oktober nih. Aku udah ngerasain bahwa... Kamu tuh merasa ini ada yang berubah nih di udara nih. Ada sesuatu yang bergerak di balik layar. Dan mungkin kamu nggak langsung ngeliat hasilnya. Cuma kamu ngerasa nih mulai nih angin-anginnya geser. Bau-baunya beda. Ketingkat kedinginannya beda. Ini bukan literally yang ngomong tentang ini ya, angin ya. Tapi kamu bisa melihat bahwa arah hidup kamu tuh udah mulai berubah. Kamu ngerasa bahwa ini kehidupan kamu juga udah mulai geser nih. Geser yang ke arah baik tentunya ya. Bukan sebarangan... Bukan sebarangan geser gitu aja. Dan dengan kartu The Lovers, terutama buat kalian yang menjomblo kanser. Aku udah deket-deket baca ya. Aku ngerasa bahwa di awal bulan nih kamu ngerasa... Jodoh kamu makin deket gitu. Jodoh kamu makin deket. Kalau nggak jodoh... Ya jodoh bisa juga orang kan. Bisa juga jodoh rejeki, jodoh kerjaan. Aku sih ngerasanya kan begitu. Excited di awal bulan. Tapi excited tuh nggak bikin sampai kamu meletup-meletup gitu ya. Cenderung kayak biasa aja. Karena kamu tahu it's coming. Karena kamu tahu dengan sendirinya itu akan datang ke hadapan kamu. Dan ketika datang, itu tuh kayak nggak ada penolakan dari kamunya ya. Nggak ada penolakan dari lingkungan. Dan semuanya akan jatuh dengan mudahnya ke pangkuan kamu. Lalu di pertengahan bulan, kita punya mountain. Sama ada kartu justice juga. Jadi mungkin di pertengahan bulan, kamu akan dapat semacam tes ya. Atau tantangan atau ujian di sini. Yang mungkin ini literally melibatkan hukum. Jadi lumayan serius di sini. Atau artinya ya memang ini cukup besar konsekuensinya. Dimana kalau misalnya kamu buat salahan, mungkin kamu harus bayar di sini. Dan dibayar dengan si masalah ini ya. Kayak tanggung jawab. Atau misalnya kamu, enggak sih, lebih ke sana. Lebih ke tanggung jawab kamu ya. Kayak tantangan kamu nih. Yang mesti dihadapi dengan serius dan jangan main-main. Lalu di akhir bulan kita ada embracing dan the chariot. Aku rasa kamu makin siap untuk menyambut bulan-bulan akhir di tahun 2025 ini ya. Eh 2025, 2024. Untuk menyambut 2025. Satu lagi. Kamu dapet, justru mau dapet tujuh. Yang pertama keluar adalah wealth. Jadi emang uang kamu luar biasa. Banyak banget ya. Ini nih wealth di sini. Jumlahnya banyak. Jadi emang siap-siap aja sih. Apa namanya? Cancer, rejeki kamu tuh melimpah ya. Entah datang dari mana itu. Datang aja sendiri. Nama juga rejeki ya. Kamu enggak menduga sih rejeki ini datang tiba-tiba. Terus di sini kita dapet kartu club. Someone will try to make you do something against your will. Ini mungkin terjadi di pertangan bulan nanti ya. Tantangan yang datang adalah kamu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu mau lakukan. Nah ini gimana nih cara kamu ngadapinnya ya nih. Seru sih nih. Kemudian kita ada kartu T cup. Deep friendship with someone of the same sex. Jadi mungkin di bulan Oktober ini kamu akan mengalami atau bertemu atau ya kamu ngalamin pertemanan yang begitu dalam. Pertemanan sama gender. Jadi kalau kamu perempuan pertemanan dengan sama perempuan atau kamu laki-laki, kamu jadi punya sahabat yang laki-laki juga dan hubungannya juga dalam. Terus di sini ada bulan Juli. Jadi mungkin kamu berhadapan sama orang yang lahir bulan Juli. Ya kamu juga bulan Juli kan? Bulan Juli atau kejadian di bulan Oktober ini berhubungan sama bulan Juli. Lalu kita dapet kartu staff. You will be taken care of in difficult times. Nah ini keberuntungan kamu juga nih. Sesulit-sulitnya kamu akan selalu dapet pertolongan. Akan selalu ada aja orang yang ngejaga kamu, yang ngelindungin kamu. Dan ada chair filled someone new is entering your life. Siap-siap akan ada orang baru yang datang dalam hidup kamu. Yang jelas ini membelikan ini ya. Keberuntungan juga sih. Aku rasa di akhir bulan akan cepat banget berakhir tau-tau bulan November ya. Kayak semuanya itu berjalan begitu cepat. Tapi bagus sih. Bagus-bagus. Banyak kemajuan juga ya. Banyak kemajuan juga dalam pekerjaan kamu. Dalam hari-harinya kamu tuh. Apa aja sih yang dikerjain. Nah itu tuh banyak kemajuan. Dan mungkin banget di akhir bulan ini kamu lagi siap-siap untuk pindah sih. Pindah kerjaan. Atau pindah divisi ya. Atau pindah. Pokoknya pindah rumah. Pokoknya perpindahan ya ini. Atau sesimpel kayak kamu siap untuk menyambut kehidupan kamu yang baru. Walaupun belum kelihatan sekarang. Tapi kamu ngerasa banget di akhir bulan nanti tuh. Kayak kamu menuju arah yang lebih baik ya. Menuju akhir yang lebih promising. Yang lebih optimis gitu. Terus sekarang kita mau masuk ke persintaan kamu. Disini mendung loh. Tapi tadi sempat terang. Sekarang mendung lagi. Cintaan kamu ya. Dan lagu yang muter dari tadi itu judulnya Picture Perfect. Jadi emang bulan Oktober nih kamu bisa punya banyak kenangan indah. Kenangan yang sempurna. Mungkin foto-foto yang akan kamu pajang. Dipajang dan setiap kamu mengingatnya. Ingatan adalah ingatan bahagia ya. Atau gak bahagia tapi memorable lah. Yang bisa diingat dan tidak tergantikan. Nah kalau untuk percintaan kamu. Kita ada message in the bottle. Lalu kita punya poise. Dan kita ada clean up. Ini aku sambil bersih-bersih ya. Gatel ngeliat ini tuh. Makin sering dipake makin gampang kotor mereka. Karena energi yang dipake untuk baca kalian juga nempel disini. Tapi tuh hanya ada di kartu-kartu tertentu loh. Aku juga bingung. Gak semua kartu. Dan sebelum baca aku juga biasanya bersih. Iyalah pasti bersih. Aneh banget. Risih aku ngeliatnya. Anyway. Kita lanjutin dulu ya. Ada message in the bottle. Terus. Disini kita punya. Oh ten of swords. Dramatis banget Ken Ser. Lalu kita ada the fool. Dan untuk clean up-nya kita dapet ace of swords. Jadi di pertengahan bulan. Eh pertengahan bulan. Di awal bulan. Dengan kartu message in the bottle sama ten of swords. Ini mungkin kamu akan berhadapan sama orang dari jarak jauh ya. Bisa juga kamu jadi LDR di awal bulan ini. Atau memang kamu yang LDR. Akan ada rasa beban dari kondisi ini. Mungkin karena LDR itu sendiri. Jadi kayak jauh gitu loh. Jauh. Ngerasa tersiksa. Ngerasa bener-bener. Udah gak bisa ditunda lagi. Udah gak bisa ditahan lagi. Untuk segera dibahas. Atau segera diselesaikan gitu loh. Entah kamu yang putus. Atau kamu punya kesepakatan baru lagi. Ini macem-macem ya artinya. Lalu di pertengahan bulan. Disini kita punya kartu poise sama si the fool. Ini kayaknya nyambung nih. Ini jawaban dari yang sini. Karena ada yang rasa tersiksa disini. Akhirnya dimulailah kesepakatan baru. Atau era yang baru antara kamu dan pasangan kamu. Yang membuat keduanya sama-sama senang. Entah jadi lebih sering lagi teleponannya. Atau lebih sering lagi jadwal untuk connectnya disini. Atau bisa juga salah satu dari kalian ada yang pindah. Pindah kerja supaya lebih dekat sama pasangannya. Atau apapun deh. Ini macem-macem sih. Ada kesepakatan baru yang bikin keduanya sama-sama senang disini ya. Buat kalian jomblo aku rasa boleh sih kalau misalnya kamu mencoba membunuh rasa bosanmu dengan connect orang maya ya di dunia maya lewat internet. Itu juga oke sih. Dan gak mungkin nanti di awal. Eh gak mungkin. Kok gak mungkin sih? Dan gak menutup kemungkinan maksudku itu. Dan gak menutup kemungkinan di pertengahan bulan kamu akan memulai kisah romantis yang baru ya. Gitu loh. Nah sedangkan nanti di akhir bulan dengan kartu clean up disini. Dan ada ease of swords. Kayaknya akan ada pembahasan besar-besaran lagi. Aduh panas banget. Aslah. Aslah. Astaga jadi aslah. Akan ada apa sih nih pembahasan besar-besaran lagi disini ya. Akan ada pembicaraan yang dari hati ke hati jujur. Yang akan membantu kamu untuk punya hubungan yang lebih baik lagi sih. Jadi kayaknya unek-unek nih akan dibahas di akhir bulan ya. Sedangkan buat kalian jomblo ini kayaknya saat yang baik. Untuk mengungkapkan isi hati kamu ke orang yang mungkin kamu suka gitu. Dan kodenya itu jangan kode. Nyampainya jangan lewat kode. Justru lewat komunikasi. Sekelir mungkin. Karena disini kita punya ease of swords ya. Disini kita ada free yourself. Iya sih selama bulan Oktober cancer. Nggak ada ini sih burden stress negativity itu semua hilang ya. Karena kamu yang berani untuk lepasinnya. Dan ada time. Mesti sabar-sabar dikit sih. Apalagi yang tadi aku bilang LBR. Atau memang lagi ada jarak kena sibuk dan macem-macem ya. Diminta untuk lebih sabar. Lebih sabar si cancer ya. Lebih sabar. Sabar sama diri kamu sendiri. Sabar sama pasangan kamu. Sabar sama keadaan. Karena semuanya sedang berjalan di waktu yang tepat gitu. Jadi kamu nggak akan kehilangan. Kehilangan apapun sebenarnya disini cancer. Gitu. Nah sekarang kita mau ke karir kalian ya. Karir keuangan cancer. Disini kita punya broken heart. Di awal bulan kamu udah ngerasa disakitin dan dikecewakan sama kerjaan kamu. Kenapa nih? Ada cancer lalu kita. Tapi abis itu langsung digantikan dengan besan ya. Jadi worth it sih. Jadi abis itu jatohin ternyata kamu dinaikin. Dan langsung dikasih hadiah luar biasa di akhir bulan. Ada door to personal healing and happiness. Wah! Oh my God. Hampir kebakar Masya Allah. Sudah menggelinding. Disini kita ada Five of Swords. Ah, I see kenapa. Ada Five of Swords. Terus. Sampai kebakar loh cancer. Berarti lumayan serius ya. Ada Five of Coins. Kenapa ada Five of Coins disini? Padahal bagus disannya. Oh ada King of Wands. Terus hasilnya apa? Wow, Nine of Swords. Worth it gak tapi ini? Two of Coins ya. Ah, oke. Baiklah. Lalu di akhir bulan kita ada door to personal healing and happiness. Dan kita punya Two of Wands. Ini lumayan panjang nih bacaan cancer ya. Dan kita ada The Empress. Oke, not bad, not bad. Jadi gini. Di awal bulan, seperti kubilang tadi, kamu dapat broken heart kan? Jadi kayak kamu dapat kekecewaan disini, dapat sakit hati. Penyebabnya adalah adanya ketidaksepakatan gitu loh. Adanya ketidakselarasan antara kamu dan bos kamu atau kolega kamu. Atau dengan keputusan-keputusan manajemen gitu ya. Yang berdampak sama kamu. Dan ini super bikin kamu kecewa sih di awal bulannya. Tapi nanti di pertengahan bulan kita dapat The Sun. Artinya semuanya jadi lebih cerah. Semuanya jadi lebih terang. Kamu juga akan lebih dapat perhatian dan dapat acknowledgement. Dapat pengakuan, dapat apresiasi dari lingkungan kamu. Kamu juga jadi dapat sorotan dari banyak orang. Jadi ngerti banget kelebihan kamu di mana. Dan mungkin kamu akan dapat notice ya. Dari atasan kamu. Atasan kamu akan notice kamu disini. Cuman walaupun kayak gitu, ternyata gak cukup. Karena dengan Kato Five of Coins, tetap gak cukup. Cuman dapat apresiasi dan cuma janji-janji seperti itu ya. Kamu juga akan jadi lebih dekat sama atasan sih. Ya, gak cukup lah dengan janji-janji. Karena yang kamu butuhkan kan nyata hasilnya. Uang kah atau bagaimana. Nah ini kamu ngerasa kurang nih. Uangnya kurang. Beda banget sama gaji yang kamu dapatkan. Atau sama bonus yang kamu dapatkan. Terus aku coba carikan. Kenapa kayak gini. Kenapa kurang. Ternyata ada kartu King of Wands. Karena itu tadi. Kamu tuh kayak dapat. Mungkin banget bisa dibilang naik jabatan juga ya. Atau naik tanggung jawab disini. Tapi uangnya gak sesuai. Udah gitu kamu juga dapat kayak kepercayaan dari atasan kamu yang. Kayaknya dia asal nyuruh doang tapi gak mikir gitu loh. Kayak efeknya gimana. Atau kamu butuh apa. Dan ini lumayan sibuk di pertengahan bulan. Karena dengan kartu Nine of Swords kamu jadi overthinking. Kamu jadi jarang tidur. Karena ngerjain urusan-urusan ini. Dan bikin kamu jadi kewalahan. Karena banyak yang kamu kerjain di saat yang bersamaan. Dan semuanya dituntut untuk seimbang. Kayak lagi juggling gitu loh. Namun nanti di akhir bulan kita ada door to personal healing happiness. Dimana kamu butuh healing. Dimana kamu butuh istirahat. Dimana kamu butuh kebahagiaan. Biar kamu ngerasa worth it. Itu terjadi. Dan ketika ini terjadi. Kamu jadi punya rencana. Atau punya kayak kesempatan untuk ngatur lagi. Kamu mau kemana. Dengan karat dan keuangan kamu. Ditambah dengan kartu The Empress. Artinya kamu makin ini sih. Tinggal duduk manis. Ini kamu akan terima hadiahnya. Beda banget yang kamu usaha banget. Di awal sama pertengahan bulan ya. Kamu tinggal duduk manis. Kamu tinggal senyum. Treat orang dengan baik. Bikin orang happy. Maka kamu juga akan dapat kebaikan. Berlipat ganda. Jadi memang di akhir bulan nanti. Kamu kayak akan menggandakan kebahagiaan ya. Kamu akan menggandakan uang yang kamu punya. Dan memberikan berkat. Nggak cuma ke diri kamu sendiri. Tapi ke orang-orang sekitar kamu. Gitu loh. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Kamu dilimpahi dengan kebaikan ya. Dengan kebaikan. Senang banget aku bacanya. Di sini kita ada choice ya. Kamu akan punya pilihan. Itu salah satu privilege kamu ya. Kelebihan kamu. Lalu ada change yang tadi aku bilang. Di karir keuangan ternyata yang secara perlahan. Tapi pasti akan ada perubahan yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Sampai-sampai ini akan membawa kamu ke situasi di mana kamu punya privilege. Untuk milih ya atau enggaknya. Kayak punya semacam berganding power gitu ya. Atau kekuatan untuk saling menawar. Tawar-menawar gitu. Udah bukan kayak disuruh terus iya-iya aja. Di sini bahkan kamu bisa nolak. Bisa nego gitu. Karena kamu udah tau value kamu di sini. Dan orang-orang juga ngakuin itu. Eh jatuh dong. Terus aku mau masuk ke kebaikan kamu ya. Kebaikannya kamu nih. Kebaikannya kamu. Hoki-nya kamu. Di bulan Oktober ya. Kamu pertama dapat process your feelings. Ya jadi di bulan Oktober ini kamu lebih punya waktu. Atau sarana untuk bisa memproses perasaan kamu ya. Jadi lebih ini sih. Kamu cancer yang makin jadi cancer. Jadi kamu yang lebih sensitif dan lebih egois sih. Yang tadinya kamu berusaha untuk menjaga perasaan kamu. Menjaga mulut kamu dan sikap kamu. Kali ini kamu lebih kayak terbuka aja gitu loh. Bener-bener ngegalau malam-malam gitu. Dan gak ada yang protes ya. Orang malah jadi simpati sama kamu. Lalu kebaikan selanjutnya adalah influence. Yes. Kamu nih punya influence yang luar biasa untuk orang-orang sekitar kamu. Artinya kamu makin punya power ya. Orang-orang tuh jadi gak bisa mengabaikan kamu gitu. Kamu makin berpengaruh di sini. Lalu kamu dapet dua. Di sini ada fear dan mystery. Akan ada apa sih? Kamu akan berhadapan sama dua topik ini ya. Ketakutan dan mystery gitu. Entah mengapa ini jadi satu topik yang menarik. Dan jadi topik yang kebaikan buat kamu. Coba, coba, coba. Maksudnya apa coba? Kenapa malah dapet satu fear? Kenapa fear malah dibilang hoki di sini? Kenapa malah dapet satu fear di sini ya? Oh, the star. Oh, kamu makin naik ini. Makin naik ini, Cancer. Makin naik, makin cemerlang. Kamu bisa jadi bintangnya di sini. Tapi kamu takut ya. Takut kayak apa yang akan terjadi di depan sana ketika kamu ada di posisi ini. Dan makin takut dengan kebaikan alam, kebaikan Tuhan sih. Kayak semuanya terjadi dengan sendirinya dan dengan cara yang paling serius gitu loh. Jadi kamu takut sendiri sebenarnya. Terus kita ke pertanyaannya, yes or no ya. Yes or no. Silahkan kamu siapkan satu pertanyaan. Atau beberapa pertanyaan, terserah sih. Pokoknya jawabannya iya atau tidak. Dan silahkan pilih jawabannya dari satu dari ketiga kartu ini ya. Di sini, eh, sorry. Satu, malah dibuka. Terus dua, dan tiga. Oke, udah siap. Aku buka ya. Buat kalian yang pilih nomor satu, jawabannya adalah yes. Jawabannya iya. Cari, tapi sebelum itu coba cari second opinion. Atau opini kedua ya, yang kamu percaya sebelum kamu action. Terus sedangkan buat kalian yang pilih nomor dua, kamu dapat There are just distraction. Jadi jawabannya no. Ini tuh cuma distraksi doang. Lalu yang ketiga, yes. Jadi yes, no, yes ya. Itu kemudian kita mau masuk ke advice-nya. Advice masukkan buat cancer ya. Di sini kita dapat show the world, the real you. Tunjukkan diri kamu sebenarnya. Authentic aja lah pokoknya ya. Nggak usah jadi orang lain. Lalu di sini kita punya guilt. I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth. Ini ngomong tentang rasa bersalah ya. Lepaskan rasa bersalah atau penyesalan di sini ya. Apalagi jika hal tersebut itu tidak mendukung pertumbuhan kamu. Menyesal boleh, jadikan pelajaran. Tapi jangan biarkan itu menjadi tema kamu sehari-hari gitu loh. Energinya kan jadi jelek banget. Lalu Kamu dapat love. Cintai orang boleh. Cintai orang dengan hati ya. Tapi pertama, perhatikan diri kamu sendiri. Cintai diri kamu sendiri dulu. Terus untuk karir keuangannya. Kita dapat scribe. Kamu tuh punya talenta luar biasa di menulis ya. Atau content creation atau membuat konten. Kata-kata kamu tuh powerful. Kamu punya pengaruh luar biasa. Jadi coba gunakan itu untuk dapat pemasukan baru. Lalu kalau untuk percintaannya. Kamu dapat kartu pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Kamu diminta untuk coba sadar dengan red flags yang mungkin dimunculkan di hubungan kamu. Atau di orang lain. Atau di diri kamu sendiri. Jadi selalu jangan mengabaikan tanda-tanda yang menunjukkan keburukan sesuatu atau seseorangnya. Terus untuk pertanyaan efektifnya. Kamu dapat people. Nomor 11. Kapan atau dimana kamu ngerasa tidak berani atau diremehkan. Apakah kamu pengen menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Orang-orang ini. Kualitas ideal seperti apa yang pengen kamu adopsi. Atau pengen kamu coba aplikasikan ke diri kamu sendiri. Kemudian bacaan ini akan ditutup dengan pesan dari semesta. Akan aku ambil 5 kartu dari amplop ini. Ini udah banyak nih. Aku nggak tahu kamu dapatnya yang mana. 1 2 Nggak enak aku lihat tangan kiri. 3 4 5 Oke. Yang pertama. Nah ini afirmasi buat kamu ya. Coba ngomong gini. Aku berterima kasih bahwa kehadiran aku itu punya influence atau punya pengaruh. 3 kali kamu dapat kata-kata influence ya. Jadi memang di bulan Oktober ini influence kamu tuh banyak banget untuk orang-orang sekitar kamu. Jadi kamu se-powerful itu. Kedupan kamu penting. Kerjaan kamu penting. Dan kamu ini selalu dibutuhkan dimanapun kalian berada. Lalu yang selanjutnya ada We will be okay. Kita akan baik-baik aja. Bahkan dalam keadaan segelap apapun akan selalu ada cahaya ya nanti ujung-ujungnya. Lalu I have a crush on you. Nah ini kayaknya di bulan Oktober akan ada orang yang suka sama kamu sih. Yang tadi aku bilang ya. Akan ada orang yang baru hadir dalam kehidupan kamu nih. Mungkin bisa juga dia yang suka sama kamu sih. Lalu selanjutnya. Nah ini juga afirmasi. Saya selalu berhasil di semua hal yang saya lakukan. Aku berhasil di semua hal yang aku lakukan. Selalu dapat berkah atau restu dari Tuhan. Dari semesta di kehidupan aku dan pekerjaan aku. Aku selalu dapat promosi untuk apa ya. Aku selalu dapat kesempatan dan promosi untuk naikin levelku, karirku, kesuksesanku, dan pengaruhku. Gila. Kamu dapat empat kali kartu influence. Jadi memang Oktober ini gila. Kamu se-powerful itu. Cancer. Kamu se-powerful itu. Kamu se-berpengaruh itu. Lalu yang terakhir cek deep breath. Nah ketika kamu ragu kamu ada di posisi tinggi ini, coba tarik nafas dulu. Berhenti sezinak, tarik nafas, hembuskan. Grounding. Grounding dulu. Oke. Gila seru banget ini Cancer. Kamu se-berpengaruh itu. Seluar biasa itu kamu di bulan ini. Aduh please komen di bawah kalau nanti emang udah kejadian ya. Please balik lagi kalau udah kejadian. Jadi begitu aja gengs. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Kalau kalian pengen personal reading bisa langsung DM ke Instagram aku. Atik saya tarot. Atau punya ide yang menarik. Yang pengen aku sediakan ya di video-video selanjutnya. Langsung komen di bawah atau DM juga. Oke. I think that's all from me. Thank you for letting me for you. See you in the next videos. Cancer. Bye-bye. Stay safe. Love you.